Halo Pak Pandu Syahrir, apa kabar? Halo, apa kabar Kak Elan? Belum-belum nih udah di puji-puji keponakan Okung Lohut katanya. Oke, aku tadi udah kenalin Pak Pandu sebagai orang yang sangat luar biasa. Saya ulang dikit ya, komisaris dari Bursa Efek Indonesia, komisaris dari Seagroup Indonesia, komisaris Gojek dan segudang lagi yang lainnya, komisaris dan board director dari COVA Acquisition, kemudian Indies Capital, PT TBS Energi Utama, dan PT Ardimitra Baratama Nusantara. Dan MBA-nya dua ya, ini dari Singapore dan juga dari Stanford. Suka banget belajar. Ya, senang dong. Sekarang aja lagi mau belajar dari Kak Elan, pendengar-pendengar dari orang-orang yang lagi dengerin di sini. Oke. Pak Pandu, sebelumnya Pak, mau nanya dulu nih Pak. Pak Pandu ini kan di Amerika udah settle, bahkan udah memiliki satu karir yang mapan di satu H1 di Amerika. Itu, Pak, balik ke Indonesia, Pak. Diminta orang tua, diminta sama omnya. Jadi, waktu itu ceritanya, saya lagi di Amerika, mereka tiba-tiba datang, dan mereka bilang ke bos saya, in short ya, in very short, eh, Pandu tuh bakal pindah, dia pindah bakal bantu perusahaan family, perusahaan bisnis yang ada. Aku aja nggak tahu. Bisa dengar? Cek-cek. Halo, teman-teman putus-putus nggak suaranya? Bisa dijawab, dikomen? Halo. 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 Oke, coba lanjutin aja deh, nggak apa-apa. Bentar dulu ya, aku coba kalau nggak pakai ini deh, nggak pakai headset. Bentar ya. Iya, mau reset live-in dulu nggak apa-apa, saya kasih yang lain dulu. Jelas. Bisa dengar nggak? Oh, nggak, nggak, nggak putus-putus. Berarti di aku dong. Aduh. Iya, oke lah, lanjutin, Pak. Lanjutin, Pak. Nggak apa-apa. Jadi, poin waktu itu dulu, tahun akhir 2010, saya diminta sama ibu saya, om saya, balik dong untuk bikin perusahaan. Waktu itu, ya belum ada bentuknya ya. Waktu itu namanya belum ada bentuk TBS atau apa. Mereka minta ke bos saya. Bos saya oke, yaudah. Tiba-tiba saya nggak tahu apa-apa, saya pindah. Nah, di situ tuh, saya belajar juga dari om saya pertama kali. Jadi, jangan pernah kalau misalnya pindah kantor atau pindah kerjaan, belum tahu negonya berapa. Jadi itu lucu, waktu saya pindah tuh, saya nggak ngerti apa-apa. Pas balik, saya tanya, eh gaji saya berapa? Terus dia bilang, gaji. Emangnya kamu dibayar berapa dulu di Amerika? Kalau saya dengan bonus, dengan performance, saya dibayar 100. contohnya. Ya, kan ini Indonesia beda. Ya, aku bayar kamu 10 lah. Habis itu sisanya nanti kita lihat kalau misalnya kita bisa untung. Ah, aku bilang, lesson learn. Ya kan, lesson pertama adalah harus bisa nego dulu sebelum melakukan perubahan. Jadi, itu aku banyak belajar juga dari om, dari juga, dari ibu saya juga. Jadi, ya. Ya, harus pinter-pinter hidup lah. Itu poinnya itu. Jangan terlalu pinter hanya sekolah doang. Jadi, habis itu saya, janjiannya sama om, eh, kalau saya bisa IPO TBS, ya kan, waktu itu saya boleh dong coba bikin sesuatu sendiri. Dia bilang, ya silahkan aja. Saya bikin IPO TBS. Toba Barra namanya. Sekarang namanya TBS. Pas selesai IPO, saya ingat tuh di New York. Eh, tulang, saya udah bisa IPO-in. Sekarang saya gimana nih? Ya, bagus lah. Kamu kerjanya terus di situ. Lah, gimana dengan usaha-usaha saya? Saya pengen coba bikin sendiri, investasi. Karena saya sukanya investment, kan? Jadi, ya saya tetap kerja. Habis itu, ya saya mulai investasi-investasi sendiri ke perusahaan-perusahaan pada saat itu teknologi. Dan waktu itu orang gak banyak tahu soal teknologi. 2013, 2014, 2015. Jadi, mulainya di situ. Investasi. Awal di teknologi. Oke, oke, oke. Menarik banget ya. Jujul kita sebenarnya malam hari ini bicara tentang investasi di teknologi dan juga mining. Tapi, kita juga penasaran nih dengan sepak terjangnya Pak Pandu Syarir gitu. Ini mau ngomongin yang mana dulu nih? Mau ngomongin tentang investment-nya dulu atau profile-nya dulu? Enaknya gimana? Mungkin overall aja kali ya. Karena aku tuh belajar investment-nya. Sambil ngomong, aku ganti wifi bentar. Boleh, boleh, boleh. Oke. Gimana, Pak? Bisa dengar semua? Nggak tahu deh. Bisa dengar nggak ya? Comment saya udah off. Jadi, dari si kerja dari investment banking. Bisa dengar nggak? Agak jelek ya. Agak jelek ya. Bentar, sebentar ya Pak. Jangan keluar ya. Saya ganti wifi sementar ya. Cek, cek. Semoga lebih baik. Bisa. Bisa. Oke, much better now. Pakai telekomsel sekarang. Tadi Indihome, sekarang telekomsel. Bedanya apa? Oke. Jadi, balik lagi. Jadi, kalau boleh ngomong aja soal investment. Karena memang dari sisi saya tuh, saya passion-nya memang diinvestasi. Saya mulai dari tahun 2000-an, investasi. Jadi, udah cukup lama lah. Belajar investasi. Ya, itu aja sih. Jadi, waktu di Amerika pun dari 2006 sampai akhir 2010 ya kerja saya investment di capital market di Amerika. Jadi, waktu itu saya udah ikutin pengalaman 2008, 2007, 2008. Waktu down dan 2009. Jadi, saya sangat ingat banget jaman-jaman invest pada saat itu. Dan abis itu sekarang ya 2020 yang barusan terjadi. Jadi, saya udah go through the up and down of the two big cycles lah. Oke, oke. Menarik banget nih. Pak, sebelum kita bicara tentang profile dan tips untuk memvalue perusahaan. Tips untuk teman-teman yang membangun startup gitu. Kita bicara dulu tentang market kali ya. Teman-teman di sini udah penasaran banget mungkin ya. Kalau Pak Pandu ngeliat market Indonesia sekarang ini gimana sih? Dan juga Amerika. Ini juga ada upside-downside. Downside-nya dari banyak orang yang khawatir akan kenaikan 10 years US treasury bond yield itu. Terus, kalau Pak Pandu ngeliat tuh kayak sekarang ini sektor apa yang bakalan potensial? Apakah sektor mining atau sektor tech atau sektor yang lain? Jadi, kalau saya, aduh ini bukan posisi sebagai ini ya, komisaris bursa ya. Mungkin sebagai profesional aja, investor. Saya memang banyak, memang ada gara-gara kemarin ngomong FED. Sebenarnya saya pagi ini hanya mikirin perangnya Amerika lawan Cina. Waktu dimana, ini kan lagi di Alaska semua nih dua hari nih. Dan memang posturnya agak kenceng ya antara kedua negara. Jadi belum ada perubahan yang fundamental. Padahal Cina yang datang ke Amerika. Bukan Amerika yang ke Cina kan. Dan Cina nggak datang ke Amerika. Dan baru nyampe, udah dimarah-marahin. Jadi, saya ngerti kenapa senior minister Wanggi atau foreign minister Wanggi agak marah di sana, di forum itu. Ya, saya melihat itu sebagai semacam uncertainty yang terus. Dan malah menurut saya posturingnya malah tidak beda dengan antara pemerintah sebelumnya. Dengan Trump ya? Jadi, ya saya tahu isu ini bipartisan in nature. Tapi tetap saja ini menambah, ini bukan menambahlah. Menurut saya tetap ada instability yang perlu dilihat secara geopolitik. Jadi, nanti market pun akan melihat ini sebagai semacam risk. Jadi, untuk kenaikan suku bunga pun, saya merasa gara-gara acara pagi ini, saya merasa orang akan katakan sedikit risk off ya. Saya melihat. Jadi, akan ada penguatan juga ke dolar. Dan rupiah ini menarik juga dari 13.8, sekarang udah 14.4 ya. Dan saya melihat, ya ini ada semacam short-term uncertainty. Nah, tapi coba kita ngomong secara 3 bulan, 6 bulan. Saya nggak berani ngomong lebih dari itu ya. Karena ini market, you never know, right? Memang ada rotation out di Amerika dari sektor tech kepada sektor cyclical, consumer, dan yang lain. Ada juga memang sekarang, karena trade war ini, orang keluar dari any Chinese names di Amerika untuk mencari growth. Nah, any Chinese names ini bisa benefit ketiga. Satu, Latin America, kedua, India, ketiga, Southeast Asia. Dan Indonesia will be the main beneficiary. Nah, ini adalah balance antara orang yang melakukan risk off dan risk on selalu. Dan walaupun feeling saya, ini secara overall, kalau kita ngomong both to private market dan public market investor, people are still more risk on dibandingkan risk off. Ya kan? Jadi, appetite buat Indonesia. Yang spesifik buat Indonesia, saya rasa masih cukup tinggi. Nah, ini ada beberapa macam contoh juga. Saya melihat gara-gara Omnibus Law, yang menurut saya game changer banget, karena belum ada law yang sebagus ini, menurut saya dalam 20 tahun terakhir. Dan nomor dua, karena memudahkan untuk orang berinvestasi. Yang kedua, tentu saja tentang SWF, yang baru saja di-launch, dan di mana appetite dari global investor amat tinggi, dan menurut saya itu juga akan positif. Dan nanti tiganya tentu kita akan lihat dari performance capital market Indonesia sendiri. Dan ini, saya nggak usah ngomong bond market, karena bond market price it earlier, and bond market di Indonesia belum banyak perubahan ya. Kalau saya lihat high yield, belum banyak perubahan. Jadi, saya cukup optimis buat equity market di Indonesia. Dan memang kalau saya lihat equity market, orang masih sangat risiko. Dan risiko ini, ini menarik juga. Indonesia menjadi, paling nggak ini secara dua tahun terakhir, apalagi setelah COVID, domestic demand-nya lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Dan dari sisi upside-nya adalah, pada saat nanti outside demand, atau dari luar negeri mulai masuk. Itu yang akan menambah alpha buat Indonesia. Nah, ada dua alpha yang terakhir. adalah apabila rupiah strengthening. Nah, rupiah strengthening ini yang sebenarnya agak berlawan arah, karena urusan geopolitik. Jadi, kurang lebih gitu. Sorry kalau agak confusing, tapi secara overall, karena ini banyak info, I would say I probably be more risk on, buat Indonesia, capital market. Menurut saya, secara overall, anything growth-oriented, orang akan cari. Ya kan? Dan dari sini, sektor-sektor tertentu akan benefit cukup bagus. Gitu loh dari sisi itu. Gak ada yang bikin gue sektoral, saya gak ngerti lah. Ini terserah. Pak Ellen mau gimana bawahnya. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Pandu Syarir. Teman-teman yang baru bergabung, kadang-kadang saya nyalain komen ya, kalau pas saya yang lagi ngomong. Kita saat ini lagi bersama dengan Pak Pandu Syarir. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, saya mau cerita, saya ulang-ulang dikit ya, ini profile-nya. Yang beliau adalah, komisaris Indonesia, komisaris Gojek, dan komisaris dari Sea Group Indonesia, atau Shopee. Dan kemudian, beliau juga berupakan, graduated dari MBA dua kali. Bingung saya. Tsinghua University di Beijing ya Pak ya. Dan juga di Stanford gitu. Jadi bisa ngomong Mandarin Pak. Oke, di-tian-tian. Oke, di-tian-tian. Oke, saya rasa apa Pak? Kenapa saya anak ini, Stanford kan, sekolah yang cukup bagus ya, kalau dari sektor teknologi, dan dari forward-looking. Jadi saya senang belajar di sana. Dan juga udaranya bagus, jadi saya juga senang. Waktu saya ditawar program eksekutif MBA ini, agak unik. Itu tiga tahun yang lalu, 2017, idenya tuh, sebenarnya, yang mulai itu adalah PM Malaysia. Perdana Menteri Malaysia dengan, Cina. Counterpartnya di Cina. Waktu itu mereka bilang, yuk 20 orang Malaysia, dan 20 orang dari Cina. Kita bikin. Eksekutif-eksekutif. Ya kan? Yang terjadi, malah, yang PM Malaysia, eh kita cari ASEAN aja yuk. Jadi saya tuh batch pertama, Kak Ellen. Jadi ini cari, 20 orang, 20 orang dari ASEAN, dan 20 orang dari Cina. Tapi ini kelasnya agak keren. Jadi salah satu teman kelas saya, si Dato Zafrul, sekarang dia udah jadi Menteri Keuangan. Di Malaysia dulu, grup CEO CIMB. Ya kan? Terus, kita ada, dari sisi, tim, apa, dari Cina, saya ada orang, ada teman saya, dia orang nomor 5, seluruh Alibaba. Terus ada satu lagi, foundernya Mate One, which is the largest food delivery. Jadi yang di ASEAN ini, kontropertenya hanya ada 40 orang, setiap batch. Nah, sekarang udah masuk batch keempat, itu, waduh, semua orang rebutan lah, pengen masuk, karena kelihatannya keren. Jadi Anthony Tan juga, classmate di situ, yang founder Grab ada di situ. Jadi memang itu, yes, belajar, networking menjadi sangat penting, dan juga untuk kedekatan, antara, tim, apa, North Asia dan Southeast Asia, lebih ke sana. dan yang terakhir, memang, saya juga ingin belajar juga, lebih dalam, karena kita kan banyak belajar, kultur Amerika. Kultur West lah, nonton film kita aja, sekarang pakai Instagram kan. Instagram nih kan, ya kan Amerika. Saya juga ingin belajar, kultur China juga. Karena China, sudah menjadi, super power, dunia teknologi. Kalau Kak Ellen, mau lebih fair, kita bisa pakai TikTok gak? Hah? Ellen Pak? Oh, salah ya? Bukannya kita umurnya, ini, Kak, udah nixam. Dari kakak. Oh gitu. Oke, lanjut Kak, kita kenapa belajar sampai ke negeri China, Kak? Dan di usia yang, harusnya, udah kayaknya, harusnya tuh udah nyaman gitu loh, ini kenapa masih harus mau ambil MBA lagi sih, sampai ke tingguah, jujur, aku selalu. Aku sih mau ngambil PhD nanti, tapi, menurut gue gak boleh stop ya belajar, karena menurut gue tuh, itu yang paling penting sih, gak boleh merasa udah ngerti semua, malah semakin kita berumur, malah makin sadar, makin banyak kayak gak kita tahu. Itu penting juga. Jadi, saya rasa... Gimana bagi waktunya? Itu jadi direktur, jadi memimpin beberapa perusahaan, masih ambil MBA, punya family juga gitu. Oh iya dong, karena Anda melihatnya tuh, kalau memimpin suatu perusahaan atau apa kan, Anda harus trust. Saya tuh bukan orang micromanager, to be honest. Saya tuh lebih makro. Jadi, kalau tugas saya tuh, untuk melihat, how is the world going, where is the world going, and apa yang harus, direction yang harus kita lakukan. Tapi, to be honest, di setiap perusahaan-perusahaan itu kan, selalu ada CEO, atau direktur yang benar-benar hebat, untuk melakukan operasi, finance, dan seterusnya. Tugas saya lebih berguna adalah, kalau saya bisa ngelihat big picture-nya, dan mau arahnya kemana, gitu loh. Arah ke suatu perusahaan. Dan harus selalu punya view. Karena tugas kita adalah ngelihat setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan. Bukan hanya ngelihat enam bulan ke depan. Gitu loh. Terputus-putus ya? Ya, judul kita hari ini bicara tentang mining dan juga tech. Mining tuh kayak old economy, tech in a new economy. Gimana prospeknya ke depan untuk dua ini? Kalau teknologi jelas lah. Menurut saya baru mulai. Upsidenya masih sangat besar. Kalau mining atau old economy harus banyak perubahan. Dan menurut saya harus menggunakan, dimana kita harus menggunakan downstream, dan juga harus ada macam value added products. Dan menurut saya mau tidak mau, renewable menjadi komponen yang amat besar. Jadi tidak bisa melihat paradigma yang lama. Harus melihat paradigma baru. Kurang lebih begitu. Sektor mining kalau tahun ini kira-kira prospeknya gimana, Pak? Lebih ke arah mining atau mining? Ya, short term aja lah. Karena kan ini orang juga nontonnya short term. 6 bulan aja menurut saya. Menurut saya 6 bulan ke depan positif. Anda lihat emak. Anda lihat batubara. Batubara ini aja barusan, saya baru dikabarin ini tiba-tiba naik ke harga 100 Newcastle-nya. Karena ada disruption. Jadi, ya, ini saya ngomongnya short term aja lah. Selama 3-6 bulan ke depan, saya rasa cukup positif. Oke, kalau CPO juga sama ya, Pak, ya? View-nya ya? CPO sama juga. Ini kan semua ngomongin yang short term kan? Jadi, ya, saya positif aja lah. Iya, iya. Kalau Pak Pandu melihat sektor teknologi sendiri, sekarang trendnya sebenarnya lebih ke arah mana sih, Pak? Sekarang kan lagi... Kalau saya gini, kalau teknologi ini, teknologi saya structurally positive. Secara struktur. Jadi, saya melihat teknologi ini, kita baru mulai, ya, kalau main sepak bola, mungkin baru menit ke-15. Ya kan? Masih jauh. Jadi, menit 15. Jadi, upside-nya masih besar sekali. Ya kan? Jadi, baik itu dari dunia. Yang paling pentingnya e-commerce. Dari sisi e-commerce. Kemudian OTA. OTA itu travel, tourism. Karena Indonesia tourism paling besar, ya? Dan yang ketiga adalah nanti dari sisi fintech food delivery. itu juga akan sering besar. Fintech dan food delivery. Fintech, food delivery, e-commerce. Edutech gimana, Pak? Edutech baru mulai. Ada apa sih, manggilnya Ellen. Jadi, baru mulai. Menurut saya, still very early. Sama juga dengan health tech. Masih sangat. Karena saya bilang apapun yang menyangkut education dan rumah dan health, itu structurally saya bullish juga. Karena saya lihat dari posisi pemerintahan, mereka menjadi semakin supportive untuk investasi dari private sector. Ya kan? Itu penting. Kalau mindset-nya sudah berubah dan sudah ingin, itu menurut saya, apapun misalnya dua sektor itu, especially, saya rasa akan ada perubahan yang cukup positif. Oke, teman-teman yang baru aja bergabung, saya mesti ulang-ulang karena ini orang PIPO Kamengo juga. Kita harus menggunakan Pak Pandu Syahrir, Direktur lagi. Komisaris dari Bursa Efek Indonesia, Komisaris Gojek, dan juga Komisaris Shopee. Dan tadi kalau saya bacain profilnya lagi banyak banget, keren-keren banget. Aku mention tiga yang paling utama itu aja. Nanti saya juga akan tanya beberapa hal tentang Shopee dan Gojek juga ke Pak Pandu ya. Boleh, boleh. Teman-teman semuanya tadi ada dimension tentang sektor teknologi yang kira-kira trennya ini baru di awal bulis lah. Kalau sepak bulat itu baru di 15 menit pertama. Nah, sekarang saya tuh penasaran, Pak, sebenarnya dari Unicorn-Unicorn Indonesia, ini ada nggak sih, Pak, yang udah rencana mau IPO gitu? Saya denger-denger kok ada yang mau IPO di Indonesia, di US, gitu. Udah ada beberapa yang mau di Indonesia, ada beberapa yang di luar negeri. Boleh kasih bocoran. Saya nggak bisa sebut. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Kalau aku kira-kira nggak apa-apa ya, Pak, ya tapi kan bukan Bapak. Boleh, Pak. Boleh. Kayaknya sih, kayaknya ya nggak tahu ya, teman-teman ya, disclaimer juga ya. Kali ini disclaimer-nya ini. Kayaknya tuh topet deh, kayaknya sih aku nebak-nebak aja. Nggak usah dijawab. Iya, oke. Terus? Nggak tahu, aku baru taunya itu kayaknya. Iya, nanti aku cari tahu lagi. Kamu sampai batuk-batuk itu kenapa kamu? Kayak minta lokasi. Alergi. Oh, alergi. Oke, bukan COVID yang jelas. Batuk terus dari dulu. Oke, Pak Pandu. Bicara tentang Pak Pandu ini jadi komisaris di IDX, komisaris di Gojek, dan juga komisaris di Shopee. Pertanyaan saya yang pertama adalah why komisaris di IDX waktu itu? Oh, itu sebenarnya ceritanya lucu, karena waktu itu kan OJK, itu ada nama saya, saya pengen juga sih, karena ayah saya, yang pertama kayak saya almarhum, Dr. Syahrir, itu salah satu yang membangun IDX. Tahun 92, 93, waktu itu, jaman-jaman itu, saya ingat ayah saya tuh yang ngajarin saya soal pasar modal, apa tuh pasar modal di Amerika, kayak gimana. Saya tuh beli saham pertama kali, umur 9, tahun 95, tahun 95, saya pertama kali, tapi di Amerika, di Indonesia juga beli. Jadi saya, ada sejarahnya lah di dalam keluarga. Nah, pas waktu itu diminta oleh OJK, wah, saya mah semangat banget, karena itu ngebawa sejarah almarhum ayah saya. Jadi, lebih itu sih, to be honest, dan emang sekarang tugasnya, gimana ngebawa IDX, dan ini bareng-barengan sama teman-teman direksi, teman-teman komisaris, ke paradigma baru, apalagi setelah jaman COVID, bagaimana kita bisa juga mengedukasi investor-investor yang baru, yang baru banyak, kan banyak banget nih, Alan, dan cara kita berkomunisasi sekarang lewat ini, lewat IG Live, lewat Zoom, et cetera, dan saya terima kasih banyak, sama Alan, karena educate the market for all business, dan secara konsisten, jadi saya banyak terima kasih, kami di IDX juga banyak, terima kasih. Nah, jadi yang terakhir memang adalah salah satu tugas, kami juga adalah mencari, bahasa saya, elephant hunting, chasing elephants, the big companies untuk listing di Indonesia, ya tentu yang tadi, bahasa-bahasanya, unicorn, saya sebutnya bukan lagi startup ya, saya bilangnya selalu teknologi konglomerat, kontenjolik konglomerasi, dimana mereka yang mempunyai scale, mempunyai bermacam-bacam bisnis, bagaimana tidak untuk listing di Indonesia, jadi kita udah mulai roadshow itu, Juni kalau saya nggak salah diangkat, Juninya kita udah mulai roadshow, dan udah langsung, semua yang diomongin ini, sekarang ini sebenarnya udah mulai dari Juni tahun lalu, Juni-Juli tahun lalu. Oke, 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 kalau boleh nih Pak, kalau boleh nanya, tapi kalau misalkan secara ini, nggak boleh, secara komponers nggak boleh, ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Sebenarnya saya tuh penasaran, kenapa sih unicorn, unicorn ini, lama untuk IPO itu kendalanya apa, gitu? Bukan kendala, menurut saya, mereka mencari presiden, dimana perusahaan bisa jadi sukses, ataupun jadi TBK. Nah, sebenarnya mulai kan pertama kali, sebenarnya adalah Sia, yang punya Shopee, dan juga punya Garena, itu kalau buat yang cowok-cowok yang dengerin, pasti udah pernah main mobile game kita, Free Fire, segala. Dan kita mulai itu Oktober 2017, dan waktu itu orang bilang, ngapain lu IPO? Iya kan? Dan waktu itu jujur, waktu mau IPO aja sebenarnya private market, itu bisa lebih bagus dapat valuasi daripada public market. Jadi kita yang pertama, dan waktu pertama itu, 18 bulan pertama tuh, perusahaannya malah turun daripada harga IPO loh. Jadi di sisi-sisi dari harga 15, waktu itu kita IPO, ya first six months bagus, sampai 18, 19, tapi karena kita harus edukin, saat di sisi Asia itu apa, Indonesia apa, sampai kita harus terbangin seluruh investor institusi itu ke Indonesia, muter-muter belajar, saingannya siapa aja, seterah, seterah. Jadi kita banyak, 18 pertama investasi saham, kita pernah sampai turun ke 10 dolar. Seperti itu. Ya kan? Sekarang kita udah, hari ini, yang bener-bener kita melihat upside-nya tuh, 2019-2020. Itu harga sahamnya kurun sampai ke 10 dolar di US? 2018, akhir sampai awal 2019, Ellen. Oh, aku sempat, jadi kan saya berinvestasi, ada di banyak market juga ya, di US market ada, tapi tiny, dikit, ya paling banyak di Indonesia gitu, to be perfectly honest gitu, karena saya nggak bisa melek malam. Iya, jangan trading dong, long term dong. Nggak, investasi betul. Jadi saya, saya ada beli Alibaba, Amazon, terus saya ada beli Pintuotuo, saya ada beli C juga gitu, dan saya bandingin return-nya, saya beli dan saya biarin aja, return-nya ini justru yang paling tinggi, ini C dan Pintuotuo itu tadi, dua itu tadi. Jadi, memang perusahaan teknologi yang dari Asia ini, sangat menarik sekali gitu. Nah, sekarang, kita bicara, perusahaan teknologi di Indonesia, seperti yang Bapak sekarang, lagi di posisi, jadi komisaris untuk Gojek, Gojek Indonesia ya, kalau Shopee, dia dari Singapura gitu. Nah, kalau Bapak ngeliat sendiri, gimana sih Pak, untuk Gojek dan juga Shopee ini? Ya, kalau Shopee ya, kita perusahaan TB, udah publik ya, jadi Shopee itu, Indonesia itu, adalah bisnis terbesar, buat si, di Indonesia, untuk Shopee, Alhamdulillah, kita ngasih guidance, dua kali lipat, buat tahun ini, dibandingin tahun lalu, itu semua bisa dicari ya, di informasi publik, jadi pergi ke website kami, si grup.com, Anda bisa lihat di sana lah, jadi saya juga nggak bakal, saya ini agak, ini hati-hati juga, karena kita juga listed di New York Stock Exchange, oke, tapi kurang lebih, guidance yang bisa dikasih lihat, dari situ memang, dan analis report, memang bilang bahwa, very bullish structurally, gara-gara COVID, dimana market e-commerce pun, akan bernaik lebih tinggi, dibandingkan, ekspektasi awal, itu nomor satu, nomor dua juga, adalah, adalah growth, dari sisi dunia fintech, overall, yang itu pun juga, itu juga cukup bagus, terakhir, kalau Anda ngomong Gojek, Gojek itu apa sih, sebenarnya di kepalanya, Pak Ellen, apa sih Gojek, perusahaan apa? Gojek itu kebanggaan Indonesia, apa ya, tapi apa, apa yang mereka lakukan? Yang saya bayangin, kalau Gojek ya Pak ya, saya tuh merasa, Gojek itu sangat, sangat, sangat berjasa sekali, buat saya pada masa pandemi, kayak gini, karena, aku tiap hari tertolong, dengan GoFoodnya, aku jujur aja, jadi kalau misalnya, teman-teman di sini, aku pengen tahu juga, apa sih, Gojek itu perusahaan apa? Gojek itu, perusahaan, buat aku ya, bukan cuman soal Ojek, Gojek itu perusahaan, yang secara teknologi, membantu, aku dalam kehidupan sehari-hari, benar-benar membantu, jadi aku pernah, di waktu itu, aku lagi travel, ya, aku stay di Solo, aku di Jakarta gitu, setengah satu malam, aku baru keingat nih, wah, chargeran laptopku, yang gak ada, di sini cari, susah gitu ya, ketinggalan, di tempat meeting, di tempat teman meeting gitu, setengah satu malam, itu Pak Gojek, yang nonongin saya, padahal pagi-pagi, saya harus pergi ke airport, jadi, I think Gojek itu, sangat membantu sekali, sangat menolong sekali, untuk lifestyle kita gitu, untuk kehidupan kita sehari-hari, bukan lifestyle, gak tau, kalau menurut Bapak, Gojek itu apa? Ya, bagus lah, itu poinnya itu, dari sisi konsumer, saya sekarang ngeliatnya, dari sisi investor ya, kalau dari sisi saya, kalau dari sisi saya, Gojek itu, is to deliver, the business, main value-nya Gojek, is to deliver things, things itu apa? Makanan, uang, barang, dan mungkin manusia juga, gitu loh, sometimes, ya kan, jadi kalau Anda lihat, Anda banding dengan perusahaan-perusahaan lain, ini adalah perituannya Indonesia, ini adalah, fintech-nya Indonesia, karena perusahaan fintech terbesar, dari sisi jumlah, ya kan, dan juga, ini adalah salah satu perusahaan logistik, terbesar di Indonesia, dari sisi, apa, same day, same, same city, delivery, itu penting tuh, dan terakhir juga, it is also, a ride-sharing, business, kurang lebih, tapi, what does it do? It's there to deliver things, ya tentu nanti, Kevin atau Andre, mungkin pasti lebih bagus lah, untuk deliver the story of Gojek, tapi kalau dari sisi saya sih, saya melihatnya itu, dan siap teman-teman, bagusnya nih, semua teman-teman yang dengerin, pasti punya pendapat masing-masing, apakah Gojek, nah itu bagus, artinya, jadi poinnya buat kalian semua, teman-teman yang denger, kalau misalnya, Gojek ingin IPO, karena Gojek itu ada semacam value, di dalam hidup Anda, ya kan, bila ada value dalam hidup Anda, you're willing to pay for that value, it delivers, some sort of value to your everyday life, kurang lebih gitu ya, interesting, dari pagi, oke, teman-teman mohon maaf, saya nggak jualan ya, saya bilang, itu, itulah Gojek, saya nggak, bukan jualan di sini, saya juga biar clear juga, tapi saya pengenanya itu, itu memang kegiatan di Indonesia sih Pak, itu, teman-teman sorry ya, tadi ada yang bilang, komennya jangan dimatiin, saya harus matiin, kadang-kadang, supaya saya bisa fokus ke Pak Pandu, dan yang kedua, saya nggak mau wajah gantengnya Pak Pandu, ini tertutup oleh komen, Instagram ini bikin, komennya nutupin, wajah narutum saya, oke, nanti kalau, kadang-kadang saya nyawain lagi, oke, Pak Pandu, saya mau nanya untuk strategi investing, Pak Pandu ini lebih ke value investing, atau group investing, any book on investing, that you recommend, for startup, atau untuk hidup gitu, untuk hidup, yaudah, untuk investing aja Pak, jadi gini dulu, tahun 2000an, gue tuh banyak banget baca buku investing, sampe baca bukunya, semuanya annual reportnya Warren Buffett, tuh gue baca, siap balik keluar, sampai tahun 2010, tapi satu doang sih, lesson yang gue baca, emang harus rajin baca, itu gue baca report, gue juga banyak baca, tapi sekarang, to be honest nih ya, aku masih baca report, tapi, jujur gue banyak baca investment committee memo, karena kita banyak invest di private companies, jadi kalau private companies tuh, gak bakal ada kesempatan, untuk menulis annual report, ada laporan keuangan, tapi harus bikin sendiri, kita kelola, jadi, saya banyak baca investment committee report, yang dibikin tim saya, itu tetap aja bisa seratus halaman, jadi harus dibaca juga, apa sih nih bisnisnya, segala, jadi harus ngerti, and we have to know very detail, nah, untuk public market, public market nih ya, saya, kalau misalnya berinvestasi, saya tuh gak banyak posisi, nah sekarang, kebetulan saya komisaris bursa, saya harus outsource, kepada orang lain, untuk berinvestasi, karena gak enak juga, kalau saya, ini ntar di, orang ini apa, citizen atau ini, bisa ngomong, Pak Pandu, ABCDEF, informasinya lebih bagus dari saya, segala, jadi saya juga, kalau buat Indonesian market, saya juga jauh lebih hati-hati, tapi kalau yang misalnya di Amerika, misalnya ada saham, atau apa, saya pasti baca presentasinya dulu, gitu loh, nah balik, saya ini value atau growth, saya tuh gak punya style, saya bisa dibilang, saya relative value, saya growth, juga lumayan ngerti, saya belajar dari distress, bayangin, market saya sebenarnya, saya mulanya distress, beli bond, baru dari beli fixed income, saya pindah ke equity, equity malah saya ke VC, bayangin, itu gak ada valuasi, saya belajar sendiri valuasi, abis itu ke growth, jadi saya bisa, ya saya emang cinta investasi, jadi saya belajar setiap style yang ada, oke, 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 pertanyaan berikutnya nih Pak, ya bicara tentang, perusahaan startup, perusahaan teknologi lah ya, kita ngomongnya teknologi aja ya, perusahaan teknologi, gimana sih caranya memvalue, non-listed company ini, khususnya perusahaan teknologi, startup, or whatever it is, jadi gini kita, kalau very early, ini sangat early, baru mulai ide, dan baru mulai ada bisnis, saya hanya ada tiga cara saya measure, satu, founders-nya dulu, sangat berguna, founder M-Trade gimana Pak? Foundernya siapa? Founder M-Trade gimana Pak? M-Tech? Waduh, gak ngerti M-Trade, waduh, founder M-Trade gimana Pak? Oh, founder M-Trade, founder M-Trade, founder M-Trade kan saya baru belajar, baru ngikut sekali, saya juga pengen tahu, M-Trade ini siapa aja, ada key mentris gak di M-Trade, kalau misalnya M-nya sakit, M-Trade-nya jalannya kayak gimana? Oh, jalan, tetap jalan, gak ada saya jalan, cuman Instagram Live aja gak jalan, tapi M-Trade-nya jalan. Iya, jadi, makanya saya tuh selalu ngeliat kayak founder, tapi semakin lama, semakin company-nya growing, saya juga bakal ngelihat, perkembangan industri-nya, terus melihat juga strukturnya bagaimana, dan valuasi bener-bener come in, pas masuk ronde kedua, ketiga dari suatu perusahaan. Dan bagaimana cara nilainya, macam-macam. Salah satunya, tentu discounted cash flow, nah itu banyak art, tapi that's where if you're very smart, you know how to value businesses properly. Nomor dua, relative value. I don't really like relative value, tapi banyak orang pakai itu, especially in a competitive dynamic, dan kalau Anda lihat, di public market pun, relative value selalu dipakai. Ya kan, malah only measurement is relative value, to be honest. Ya, dua itu kali ya, style yang saya tahu. Apakah relative value itu salah satunya, dengan menggunakan multiplier, Pak, dikalikan dengan revenue, atau kita pakai GMP, kayak gitu. Semua begitu, kenapa? Karena semua punya comparable yang sama. Jadi Anda kalau melihat, valuasinya C, atau valuasi Pinduoduo, dan yang lain-lain, semua kan pakai relative value. EV to GMV, EV to revenue, dan discounted cash flow. Price to earnings come in, but it's forward looking, 2-3 tahun ke depan. Then you discounted back, tergantung berapa discount rate Anda. Your cost of capital bisa beda-beda. Oke. Makanya pas suku bunga turun, risk on, suku bunga turun, discount rate Anda turun, ya value-nya naik. Kurang lebih kan begitu. Oke. Apa aja sih sebenarnya yang bisa menambah valuasi dari sebuah perusahaan itu, Pak? Kalau private market ya. Kalau perusahaan teknologi aja. Kalau perusahaan teknologi ada beberapa. Ini bisa tergantung ya. Kalau contoh dari e-commerce lah, mungkin paling gampang. Satu adalah berapa persen market growth-nya, dari sisi GMV, dan take rate. Take rate itu, adalah perubahan. Take rate. T-A-K-E. Take. Ambil. Ambil. Take rate. Jadi, berapa persen konversi dari GMV menjadi revenue. Kalau teman-teman nggak tahu GMV, itu GMV itu terus merchandise value. Jadi, di semacam e-commerce platform, berapa banyak barang yang melewati platform tersebut, untuk e-commerce, mereka bisa mengambil semacam fee. Fee itu macam-macam. Bisa 1 persen, 2 persen. Kalau di Amerika, itu bisa sampai 8, sampai 10 persen. Di Indonesia, sekarang mungkin di bawah 2 persen. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena growth-nya di Indonesia itu kurang lebih di online e-commerce versus offline. Jadi, total ya. Di Amerika itu 25 persen, 30 persen. Di Cina, 20 persen plus. Di Indonesia, baru 3, 4 persen. Jadi, ada dua leverage. kenapa orang very interested di e-commerce. Growth online versus offline. Bisa nggak Indonesia setengahnya Cina? 10 persen aja. Saya rasa bisa dan bakal lebih. Kedua, bisa nggak take rate-nya naik dari 2 persen ke 10 persen. saya rasa mungkin kesengahnya aja. Ke 5 persen, 6 persen. Kenapa? Karena kan kita masih ada growing middle class. Dan di mana price sensitivity masih ada. Tapi semakin Anda tergantung kepada online, kepada e-commerce, you were willing to pay buat service itu. Karena itu add value kepada hidup Anda. Jadi, bayangin kalau marketnya naik 5 kali lipat, paling nggak ini short term ya, saya ngeliatannya 5 tahun ke depan. Terus, revenue-nya juga bisa double. dari take rate. Take rate-nya, bukan revenue. Take rate-nya bisa double. Dari 2 persen bisa ke 5 persen. Jadi, itu ada dua leverage yang bisa naikin revenue. Oke, 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 Dua leverage yang bisa naikin revenue-nya. Aku sampai catetin loh, Pak. Ini namanya kelas satu jam bersama Pak Pandu. Saya belajar langsung nih. Oke, Pak, sekarang kita bicara tentang startup gitu. Apa sih sebenarnya pesan-pesan Bapak itu buat teman-teman semuanya yang baru memulai untuk doing startup atau membesarkan sebuah startup gitu. Contohnya, nggak jauh-jauh nih, saya sendiri juga lagi berusaha untuk mengembangkan EM Trade ini ke depan bisa. Mungkin nanti kita akan ngobrol terpisah ya, Pak. Ternyata ngegedein perusahaan teknologi itu sesuatu banget gitu. Dimana tantangan yang pertama yang saya alami adalah hiring talents. Hiring talents, terutama talents untuk di teknologi di Indonesia. Itu kayak terbatas banget. Ya, jadi istilah kata tuh muter-muter orangnya itu-itu aja gitu. Dan ya, kita bersaing dengan startup yang udah gede-gede juga gitu. Nah, kalau pesan dari Pak Pandu sendiri, untuk kita semua yang lagi membangun startup, terutama startup di teknologi, apa Pak? Hiring talent ya? Semua, dalam semua hal. Kalau itu kan tadi curhatan saya. Ya, pertama, sebelum mulai apapun, sebenarnya endgame kamu maunya apa sih? What issue you're trying to solve? Big issue-nya apa? Garis besar. Dan ini penting, karena... Aku boleh jawab? Oke. Boleh. kita pengen jadi satu solusi buat financial literacy dan juga financial inclusion in Indonesia tidak hanya untuk saham aja. Jadi dalam beberapa tahun ke depan kita akan keinvestasi yang lainnya gitu. Tapi goal-nya adalah financial literacy dan inclusion gitu. Jadi kayak Charles Schwab-nya lah kalau di Amerika. Amin, amin, amin. Oke, oke. Terus, terus. Terus, Pak. Oke. Jadi kalau Anda mikirnya ini penting karena kalau Anda mikir long term, you're able to think long term dari sisi investment. Dari sisi memilih orang, membangun struktur, you don't have to think about short termism. Asa kerennya gitu lah. Nah, jadi kalau Anda memikirkan itu sebenarnya financial inclusion bagus banget karena persentase orang di capital market kita juga masih kecil kan. Kita baru 4,5 4,5 juta jadi kalau rekening jadi kita masih di hampir 2 persen lah ya. Jadi itu masih besar kalau bisa di Amerika aja bisa sampai setengah almost half. So you got 25x to go. 25 kali lipat dari sisi market ya kan. Dan juga nantinya adalah dari sisi pendana. Jadi itu orang yang punya rekening di market tuh. Itu penting loh karena itu keningkatan yang nanti bakal luar biasa dan menurut saya setahun, dua tahun ke depan keningkatan ini bakal akan begini naiknya. bakal amat tinggi. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang sudah melihat investasi ke saham sebagai salah satu alternatif terbaik untuk long term long term mereka long term investment mereka. Nah jadi kalau misalnya itu keningannya how are you going to create a sustainable business model itu nanti juga pemikiran dari awal. Karena you are creating some value kayak IG life ini apa yang anda lakukan bisnis apa yang bisa anda cross-selling tapi with the same purpose financial literacy ya kan that's the same single purpose nah gimana how do you monetize it jadi biar teman-teman yang dengar ini are able to create sustainable income and sustainable return selama 10 tahun ke depan jadi itu juga cukup penting nah makanya anda ngebuat m-trade dan segala hal saya juga baru tadi sore sempat ngelihat-ngelihat sedikit how do we compare it dengan existing product yang ada apalagi bukan aja soal education adalah bagaimana juga untuk live trading if they want to trade they want to invest gimana sih salah satu yang kita kurang sebenarnya yang tidak banyak dipunyai oleh local investor itu adalah research report local investor adalah tidak dapat banyak memiliki research report kalau anda lihat Charles Schwab contoh Charles Schwab selalu ada research report yang bisa ngajarin bagaimana memvaluasi dan target price suatu company itu penting ya masalahnya kan teman-teman di retail sekarang ini kadang-kadang kalau kita kasih research report yang versi yang sophisticated itu mereka agak-agak susah ya jadi di IMCred ini kadang-kadang kita juga bikinin mulai sekarang kita bikin versi simple-nya versi analysis teknikal fundamental aku nih pengen kita semua jangan ngasih batas saya rasa kalau temen yang denger disini jadi mau dikasih yang sophisticated itu gak apa-apa ya sebenarnya apa sih sophisticated itu kan hanya belajar baca dan bagaimana kalau perlu go through ya aku nih kayak buka ada satu saham contohnya yang anda buka misalnya LSIP atau JPFA atau ADRO analisis untuk investasi anda lakukan tiga menit karena ada asumsi orang hanya mau baca tiga menit tapi bisa aja ada orang mau baca lebih dalam lagi how do you think about it apakah lewat revenue net profit valuasi dividen tapi kak apakah itu cara ngebacanya saya juga gak tau ya kalau adaro saya mungkin lebih ngerti dikit lah so you have to look at it comparable dengan yang lain anda harus ngajarin bukan aja ini price to booknya berapa ini berapa valuasi analis bagaimana karena jangan gini jangan salah saya selalu ngomong tuh kalau misalnya how do you empower investor biasa is to give them as much information as you can dan salah satunya adalah edukasi kenapa karena lawan kamu sophisticated investor yang selalu saya bilang kepada teman-teman siap kali anda jual yang beli tuh selalu lebih pinter asumsi siap kali anda beli yang jual juga selalu lebih pinter gitu loh saya bersyukur segini pak saya merasakan banget sejak saya instagram live tepat setahun yang lalu pas tanggal belasan juga di Maret kemarin sampai sekarang sebentar ya saya turn off comment dulu ya biar saya fokus agak-agak distracted karena sampai sekarang ini selama setahun saya bisa ngerasain bahwa audience itu benar kata bapak gitu ketika di educate mereka ilmunya bisa tumbuh bisa nyambung dulu jajak ngobrol tentang makro suku bunga atau apa bingung sekarang mulai ngerti oke pak tadi belum jawab pak nasihatnya untuk anak muda yang mau start doing start up apa pak waduh kita semua yang bikin bikin start up itu susah banget emang tapi jika Anda muda itu bagus karena Anda kalau Anda gagal Anda bisa mulai lagi kasarnya gitu dan saat Anda muda makin tinggi jadi Anda harus datang dengan start up untuk sebuah yang tidak hanya untuk membuat sebuah cepat lakukan untuk sebuah yang benar do it kenapa Anda ingin men-solve suatu isu menurut Anda benar-benar saya passion suatu isu itu dan marketnya besar think big so you have to think big think about a big market yang Anda coba solve itu paling penting sih menurut saya dari situ Anda juga harus jujur kekuatan Anda apa kelemahan Anda apa cari business partner yang bisa saling isi dengan Anda disitu loh itu juga penting dari situ baru dikerjain oke jadi yang pertama adalah purpose-nya dulu goal jangka panjangnya dulu menarik kemudian kalau yang kedua yang terpenting kedua di dalam membangun startup dalam membangun perusahaan apa oh eksekusi kalau ide aja sih ini eksekusi dan juga gini Anda harus berani pivoting kalau ada sesuatu yang menurut Anda emang gak jalan langsung pivot find another way jadi misalnya ini kayak ada apa semacam tembok jangan lo tabrak-tabrakin karena lo startup ini lo gak kuat coba pikir cara begini harus ngelewatin cara lain jadi always harus belajar pivoting menurut saya termasuk juga dengan SDM kalau misalkan kita harus berubah ini kalau pas mulai startup SDM lo gak bisa banyak ya kalau pas mulai SDM lo gak bisa banyak jadi hanya bisa partner-partner aja sekali Anda fundraise bila Anda punya dengan kemampuan untuk eksekusi Anda coba cari orang-orang yang bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam perusahaan SDM it's as good as you want it to be karena kan bakasnya tergantung siapa orang masing-masing gitu loh jadi SDM sih tergantung loh menurut saya yang berikutnya mana yang lebih penting bagi sebuah startup atau sebuah perusahaan teknologi untuk mengejar growth baik dari segi user atau traction atau poin yang kedua adalah revenue dan juga earnings kalau saya growth meskipun harus bakar duit terus dan perusahaan rugi buat saya bukan bahasanya bakar duit atau apa itu kan bagian dari investasi Anda bangun power plan Anda bangun toll road kan menurut saya karena makanya mikirnya harus long term bagaimana manage resikonya manage resikonya gimana makanya bahasanya balik Anda harus mikir long term kalau Anda percaya bahwa dunia e-commerce ini ya loh pertama deh menurut Anda kayak pembangunan dari Jawa ujung-ujung penting gak ada toll road menurut saya penting karena itu akan membuka commerce dan itu akan membuka perdagangan antara kota-kota yang ada udah full stop saya review itu apakah menurut saya e-commerce penting menurut saya sangat penting dan itu the first 10 years adalah investasi oke karena Anda bukan memikir in a 5 year 3 year time frame Anda memikir 30-40 tahun time frame mikir itu long termos nampak banyak yang nanya nih teman-teman apakah Pak Pandu ini anaknya dokter syarir ekonomi tahun 90-an ya beliau ya putra dokter syarir dan ini warisan terbesar dari ayah dari orang tua buat Pak Pandu apa sih sebenarnya saya hanya dikasih ini doang ini true story tapi banyak yang gak percaya ayah saya kan at the end of his life tuh politikus kan ya selama 6-7 sebelumnya dia sukses ada di pasar modal sebagai speaker segala tapi 6-7 tahun terakhir dia menjadi seorang politikus dimana dia banyak invest uangnya sendiri jadi saya sempat nanya waktu saya masih umur berapa 20 ya 19-19 tahun waktu sekolah ayah nih kenapa bayar bakar duit 8 tahun dia berpolitik 8-9 tahun kenapa anda ini bakar duit kan saya bakar duit ya sebenarnya dia bilang ya saya ngeliat Indonesia akan berubah 10-20 tahun ke depan mungkin saya kecepatan tapi buat dia politik salah satu cara yang paling yang terbaik untuk mengubah Indonesia ini tahun 99 2000 terus lah uangnya gimana buat kita buat saya sama adik saya kita eh kalian berdua didudukin uang saya uang saya uang kamu uang kamu saya bakar uang ini ya kamu cari sendiri uangnya saya udah kasih kamu kail ikan kail ya sekarang kamu belajar cari ikan sendiri udah full stop benar-benar pada saat dia meninggal believe to his word benar-benar dipakai itu semua uang tapi saya beruntung pada saat ini ya sedih lah ya saya meninggal early umur 62 saya baru tamat business school tapi saya udah alhamdulillah dapet kerjaan waktu business school saya juga dibayar sama perusahaan saya jadi saya gak ngutang waktu uang sekolah buat business school saya jadi gara-gara kata-kata ayah saya 99 saya udah mulai kerja terus magang segala karena saya bilang man if he's that serious mungkin aku harus nyari sendiri nih duit jadi itu juga penting kenapa jadi kalau bisa dibilang ada dua satu adalah edukasi kedua adalah semangat mencari ikan itu semangatnya tuh semangat semoga bapak masih punya waktu ya pak ya karena masih banyak speaker of the year nanasumber of the year ini tau-tau banyak yang nulis oke ya pak pandu saya mau nanya pak kalau saya mau nanya beberapa hal juga tentang investing ya tapi ini saya lebih interested karena tadi sempat ngebahas tentang personal aku mau nanya beberapa hal yang agak-agak personal how do you start the day because I really admire you dan aku pengen supaya aku sampai ngomong sama suamiku gini loh eh lo tau gak langsung gue mau hari ini keren banget gitu gitu aku pengen jadi kayak dia nih sampai belajar kamu ini belajar terus kayak gini gimana ya orang bisa belajar terus gitu coba ditanya gitu how do you start the day pak pandu ini aku bangun yang struktural aku bangun cukup pagi aku bangun cukup pagi dengan limaan ngikutin struktural atau instinct sale without comment aku lebih struktural aku tuh aku cukup struktural lah apalagi kalau siap hari pagi jam lima udah bangun aku minum air panas air hangat habis itu makan vitamin minum jus hijau baca baca ini penting baca aku tuh banyak baca buku-buku nothing to do it's more about long life kebahagiaan baca tentang baca kadang-kadang baca juga tentang orang baca juga banyak tentang self-centeredness gitu banyak jadi baru jam 7 buku-buku terakhir yang dibaca aduh aku judulnya aja gak usah dikasih bukunya nanti kita beli sendiri ada satu namanya stillness is the key Ryan Hoden stillness is the key terus aku baru aku baru baca baca whatsapp jam setengah 7 jadi ada sejam dulu buat diri gue sendiri habis itu olahraga habis itu mulai tank saya banyak angkat beban lagi suka emang dari dulu suka sempat off jadi gemuk banget sekarang saya menjadi gemuk jadi saya banyak angkat beban sekarang belajar gini dan saya suka karena very structure angkat beban itu nah dari dulu dari dulu saya sangat suka terus olahraga habis itu baru jam 9 saya mulai dan saya mulai itu saya hanya satu saya tuh apa namanya dari sisi kerjaan tuh saya gak suka wasting time jadi saya per hari mungkin rata-rata 12 meeting dari zoom atau apa tapi selalu masuk dateng dengan problem statementnya apa apalagi kalau meeting internal setiap hari senin saya meeting internal semua perusahaan-perusahaan dan saya pengen kalau pas masuk saya gak suka presentasi saya sukanya presentasi udah dibaca semua pada duduk problem statementnya apa dan bagaimana kita bisa solve langsung ke the point dan meeting gak boleh lebih lama dari sejam meeting gak boleh lebih lama dari sejam oke oke karena artinya anda gak bisa punya nah fokus karena orang gak bisa fokus lebih lama dari segitu kalau 30 menit pun saya ambil 30 menit saya lebih suka interesting saya ini pertama kali nonton show-nya Pak Pandu bareng dengan Deddy Corbusier saya pikir kayak Pak Pandu ini seneng jokes banget gitu ya nyantai gitu tapi memikirannya sangat dalam sekali oke Pak Pak Pandu saya mau nanya lagi nih Pak tadi udah diceritain tentang pulang ke Indonesia itu udah saya mau nanya hidupnya Pak Pandu ini your upbringing itu lebih banyak rules atau less rules less rules karena ayah saya pejuang ibu saya sebenarnya educator berduanya educator tapi mereka lebih let us coba sendiri deh banyak gagal belajar banyak gagal dan belajar banyak mandiri diajarin banyak mandiri oke 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 dibilang banyak baca atau Pak disambung-sambungin kode saham Pak dikira kode padahal bukan Pak mau nanya sekarang kita bicara tentang dikit tentang investment dan juga tentang perusahaan yang Bapak pimpin ya gitu plus minusnya perusahaan teknologi listing melalui SPAC IPO atau normal IPO gimana gitu bagaimana visi misinya COVA atau Crescent Co Acquisition Corp yang saat ini Bapak juga jadi komisaris ya benar ya enggak itu kita SPAC itu Special Purpose Acquisition Company silahkan Mbak sangat simple poinnya gini saya melihat SPAC itu semacam aset kelas enggak kurang enggak lebih ada dua cara melihatnya ini bagian dari semacam initial public offering yang tradisional atau yang menggunakan kalau di Indonesia dulu saya namanya backdoor listing membeli suatu PT tapi ini beda ini sponsor dari SPAC ini yang mencari perusahaan untuk dibeli mirip seperti private equity tapi essentially Anda menggunakan public equity sebagai mekanisme jadi menurut saya aset pas saja dan ini sekarang sudah sangat lumrah kebetulan waktu itu kita sempat juga jodoh kita nginvest di perusahaan namanya Luminar di Amerika self-driving vehicle waktu itu kita tahun 2015 invest waktu itu value-nya 100 jutaan waktu IPO 3 billion naik ke 11 billion jadi ada track record naik turun jadi kita bagus lah kita lihat itu sekarang kita coba lagi Alhamdulillah sukses kita waktu launching the SPAC ini fakta publik semua ya kita close 300 million within 2 days 1,5 hari malah 10 kali oversubs it was the second most oversubscribed IPO tahun ini SPAC IPO tahun ini jadi kami bangga juga lah orang Indonesia bisa lah rupanya bikin SPAC yang bagus sekarang tugas kita lah cari barang perusahaan yang bisa kita beli ya cari yang penting itu sih tapi ini kenapa penting karena buat saya sebagai perusahaan kita perusahaan kita investasi saya kita pengen dikenal sebagai multi-stage investor kita bisa dari very early sampai very late jadi dari early growth sampai yang udah siap IPO mau nanya nih Pak insentif apa sih yang kira-kira bursa akan berikan untuk mempercepat listingnya tech unicorn di Indonesia kalau bisa saya kurang lebih beberapa lah yang bisa dibilang dan udah lewat media ya satu soal multiple voting shares founding shares nomor dua tentu fiscal incentive yang diberikan kepada founders dan juga e-stop holder employees option jadi employee karena ada fiscal incentive yang amat besar dari capital care tax yang ketiga juga tentu nantinya kemampuan untuk bisa masuk ke papan kursa utama ya kan itu yang kita sedang coba garap juga dan ini semua pentingnya adalah untuk ini saya juga ngomongin ini dari sisi founder tapi dari sisi investor-investor juga kita selalu menjaga ranah menjaga kepentingan investor publik itu juga penting jadi penting disitu tapi ya kita coba sebaik-baiknya lah karena ini kan perubahan paradigma yang sangat besar jadi teman-teman di IDX nya anda bisa tanya lah direksi-direksi atau siapapun di IDX kerjanya bener-bener luar biasa lah untuk bisa mencoba mengakomodir perusahaan-perusahaan teknologi karena ini sangat beda dengan perusahaan-perusahaan yang ada sebelumnya hmm oke kalau kita lihat 10 menit ya 10 menit 10 menit gak boleh lebih dari 1 jam oke 2 pertanyaan terakhir dan 3 dengan closing statement tren konsolidasi unicorn di Indonesia itu apa Pak gimana Pak sekarang what's the next setelah Gojek dan Tokopedia nanti gimana ah setelah Gojek aku gak susah ngomongnya tapi gini kurang lebih market kita ini masih baru masih early jadi yang bakal terjadi semakin banyak kesempatan dan saya gak ngomong konsolidasi deh kesempatan di dunia fintech kalau anda ngeliat fintech kan semulanya mulai dari GoPay OVO Dana dan yang terakhir Shopee Pay karena itu platform yang menyangkut e-commerce sekarang udah mulai diperpanjang dengan adanya perbankan dan ada juga yang non-banking which is P2P P2P lending segalanya kan nanti akan berubah menggunakan teknologi menggunakan teknologi daripada manusia dah full stop anda membutuhkan dua hal itu anda bisa mempunyai NIM yang permanen NIM yang lebih bagus dengan NIM yang traditional player kurang lebih begitulah tesisnya karena dibatasin 10 menit aja nih aku langsung bacain pertanyaan terakhir nih tentang mining sektor nih pak ini prospeknya banyak investor yang concern mengenai ESG dan tidak bisa investing di coal ini buat saya ESG itu tahun depan di IDX juga kita akan fokus ke ESG jadi ESG itu buat teman-teman yang belum tahu itu environmental social governance ya kan dan itu aset kelas yang paling cepat growthnya di dunia kurang lebih udah 41 triliun sekarang yang continuously growing kalau buat di bisnis saya di investment slide top top 3 slide saya siapakah Indy siapakah ACP nomor 2 ESG and what we do about it udah gitu baru timnya jadi ESG baru timnya siapa aja jadi buat kita tuh sekarang ya ESG is first and foremost di kepala kita balik ke mining kalau balik ke mining memang ini juga trend yang cukup besar buat pemain-pemain yang berindustri batu bara harus berubah saya kan kebetulan juga ketua asosiasi batu bara nih jadi saya udah bilang selama 3 tahun terakhir kalau kita gak berubah kita akan diubah orang jadi reliance kepada batu bara pun harus berubah itu full stop jadi kita harus bisa beradaptasi dengan ada market yang ada tetap batu bara perlu digunakan di Indonesia karena menurut saya batu bara still the cheapest cost of apa namanya power tapi juga sekarang kita harus melihat dari sisi environmentnya bagaimana mau gak mau cost of processing coal untuk membangun listrik akan jauh lebih tinggi ya kan jadi harus menggunakan teknologi nah upside-nya ada di mana ini mining ya mining bukan berarti batu bara ya apabila anda bisa menggunakan raw material to convert to for example electric vehicle jadi dari B to B to C that's a big game kalau kalau anda Ellen percaya bahwa Indonesia bisa dalam satu dekade ke depan semua mobil memakai electric vehicle Indonesia bisa menjadi market terbesar di dunia untuk baterai dan terbesar untuk two-wheeler dan four-wheeler buat electric vehicle semoga ya and that's a game changer you will have your first hundred billion dollar business keluar dari Indonesia oke oke sambil nunggu Pak Pandu kasih closing statement teman-teman saya mau kasih giveaway dulu saya mau kasih lima 5 IM thread buat malam hari ini 7 hari buat teman-teman semuanya pertanyaannya sangat gampang sekali Pak Pandu ini tadi saya ada sebutkan menjadi komisaris dimana aja ada banyak banget tadi ya silahkan disebutkan tiga tuh dimana aja tadi karena aku lihat udah ada yang mulai ngetik-ngetik gitu udah mulai ngecil belum ditanyain oke Pak boleh kasih satu closing statement yang paling paling nendang paling apa ya paling penting gitu ya buat teman-teman semuanya in terms of investing life and juga gimana kita bertumbuh dan memberikan dampak secara sosial jadi investing life itu bisa dibilang itu long term ya semua berjenjang bertahap dan sebenarnya yang paling susah itu adalah kesabaran beli gampang jual juga gampang tapi buy and hold sangat susah setiap kali anda coba coba cuan-cuan cepat-cepat jual gitu kan but imagine if you're able to buy and have a long term view anda akan mendapatkan yang namanya the power of compound return jadi anda kalau mencapai permanent wealth when you buy things buy it permanently bisa gak anda mikir gimana anda beli saya juga gak ngerti coba pikir kepala anda jual tuh gimana sih caranya saya gak ngerti saya gak tau beli agak sombong kedengarannya tapi when you are trying to gain permanent wealth always continuously buy and buy things that you really know makanya denger-denger juga dari sisi Ellen there's two type of business right you know the trading side or the permanent buying side anda lihat contohnya Warren Buffett everybody likes Warren Buffett dia umur 40-an mungkin baru net worthnya ya 6-8 juta dolar he really made his money waktu umur 60-an ke atas gimana angkanya you know essentially went 10 kali lipat 10 kali lipat karena itu the power of compounding dari sisi uang dan dari sisi accumulated savings yang dia invest balik ke saham ya kan tentu luck ada juga saya gak ngomong-ngomong tapi secara garis besar untuk seorang Warren Buffett banyak juga orang-orang lain Warren Buffett yang kita tidak kenal ya kan tapi buat yang mereka lakukan adalah mereka mencoba selalu membeli ya kan bagaimana ini bisnis jadi kayak membangun toll road saya ngeliatnya seperti membangun toll road gimana untuk anda membangun toll untuk your financial life savings financial future anda bangun toll road ini jadi ini juga sangat penting memikir sesuatu berjenjang bertahap sabar karena actually to be honest patience pada zaman sekarang itu paling susah didapet apalagi dengan hidup IG tiktok kita semua inginnya instant jadi tidak ada dalam hidup ini Ellen juga tahu aku udah baca backgroundnya Ellen dulu Ellen tahu lah tidak ada yang instant disini sebenarnya berjenjang bertahap untuk Ellen bisa ada 3000 orang ini kan luar biasa udah seperti perusahaan media sendiri dan itu takes time takes time betul untuk orang Ellen banyak banget yang mencoba menjadi Ellen berikutnya banyak yang pengen jadi pandu-pandu berikutnya saya aja ini payah banget jadi saya sampai puji-puji ini ini penting lah karena tidak ada buat teman-teman disini harus tak ingat lah kalau anda mau melakukan sesuatu anda harus punya passion find your passion dan itu sangat penting ini mungkin terakhir lah always find your passion dan orang selalu bilang ini susah kak passion saya gini-gini-gini itu kan saya harus hidup juga gini-gini enggak that means anda kalau anda udah tahu passionnya then go for it kalau anda pengen jadi seorang chef be the best chef you can be anda ingin menjadi seorang penulis be the best penulis you can be ya kan anda ingin jadi seorang investor be the best investor you can be dan anda harus punya ketekunan anda punya yang bahasanya grit g-r-i-t bahasa inggrisnya itu ketekunan terus menerus nah dari situ saya rasa anda akan menjadi expert saya aja nih masih belajar terus nih karena saya juga ngeliat walaupun ya saya mungkin mencapai suatu posisi saya masih banyak belajar karena saya juga ngeliat ke bawah saya belajar dari bagaimana sih cara Alan conduct this meeting pertama 5 menit pertama ngasih update terus ngebuka terus pakai tanya jawab dan dia tahu ini ada flow karena dia tahu orang akan masuk keluarnya bagaimana jadi kan dari semacam bagaimana orang membawa suatu acara itu gak mudah karena anda mendengar ini selama sejam on and off ya kan anda tahu juga gimana how to captive the audience itu juga penting jadi ya buat saya teman-teman yang terakhir saya harap malam ini bisa menurut semacam faedah bahwa tidak ada yang instant dan apabila anda passionate untuk sesuatu jalanin laksanakan amankan karena kita juga gak tahu hari esok kayak apa gitu loh oke oke sebelum saya tutup dengan satu kesimpulan dari saya pemenangnya adalah lazy per voice yang pertama kemudian yang kedua udah hilang semua nih komennya macam-macam ya ampun tolong dijawab lagi dong teman-teman komennya udah hilang semua nih kedorong Pak Pandu ini komisaris dari perusahaan apa oke Verindia Nikola Stirta Cencen 899 Melisa Li 82 oke udah dapet lima orang ya jadi aku sangat setuju sekali dengan apa yang Pak Pandu katakan bahwa we have to start with passion we have to start with purpose kenapa karena manusia dalam hidup ini diciptakan dengan satu purpose yang unik tanpa adanya purpose ketika kita mengerjakan sesuatu itu nanti jadi akan sangat membosankan sekali dan ketika ada tantangan jadi cepat jatuh gitu ketika kita punya satu purpose dimana sebenarnya dasarnya kalau saya membangun M-Trade ini karena dulu saya ngerasain betapa jatuh bangunnya saya jadi seorang investor retail dan banyak tantangan di 2008 ya jadi itu kembali lagi saya pengen orang lain lebih mudah perjalanannya so ya have to purpose teman-teman dan semoga MFED bisa jadi the next Charles Webb di Indonesia ya Pak ya for financial literacy and financial solution thank you so much untuk Pak Pandu Syarir malam hari ini yang sangat luar biasa dan memberikan label the best speaker of the year thank you so much makasih ya one hour and more terima kasih mari semua salam profit selamat menikmati